Kelima, tanya-jawab, perjanjian anggota ya, jadi ini untuk serananya mau dibahas oleh tertariknya dosa sendiri. Nah kalau dosa sendiri itu kita bahas sesuai hasil kumpulannya yang kita bahas itu pertama itu hasil lebaran kemarin. Nah hasil pada lebaran kemarin itu 4 hari terturut-turut itu hasilnya dari selfie Rp65.000 ditambah hari kedua selfie Rp15.000 untuk markir dan tiket ini Rp463.000 untuk hamop hanya dapat Rp15.000 jadi total hasil lebaran kemarin Rp558.000 itu 4 hari dipotong tiket kita setor karena tiket yang lagu itu jadi tiket yang terjual Rp75.000 jadi tiket yang terjual Rp75.000. jadi kita setor ke dinas para wisata ini ya bukan ke resort jangan salah faham itu Rp155.000 potong ada nggak usah kita ucapkan ini jadi total seluruh Rp558.000 dipotong segala macemnya sisa hasil bersihnya 194.000 tuh kita buka empat hari untuk pengeluaran selama kita bangun wisata itu itu yaitu kayu dan sebagainya ini kayu apa adanya kita harga yang ditunggul jadi 130 per kubik jadi enggak ada uang manol atau apa kecuali kita memberi ongkos pada Pak Amin Rp50.000 jadi total seluruh ya pengeluaran pembangunan dan sebagainya atau MBR MCK itu totalnya 13 juta 612.000 sepakat bersama kemarin yaitu karena ngejar di apa lebaran kalau semuanya gotong royong nggak tercapai ya jadi udah sepakat ketanya sambil ngupain jadi yang diupahkan semua total itu kita hitung berhari Rp60.000 ini ada datanya mungkin sekretarisnya terlalu repot ya jadi bisa dituntut anggota pun bisa karena semua data ada untuk uang kayu Hai itu total kubik kasihnya kita nanggulnya Aduh gelapnya kumat beri anggota mari-mari dulu Hai uang berangu corak-curak warna-wangat tetap kok menyerangkut guanengengen Hai kusimu a hai 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 kusingur disini sudah tertulis yaitu di luar Pak Pono karena kita belum tanya langsung sama Pak Pono ya jadi 58-58-944-65894460 artinya lima kubik lebih di luar kayu Pak Pono yang untuk panggung kalau kita mau jeli kayu itu emang lebih jadi karena kita urusan kayu kadang saya kerja itu memang minta terang-terangan sama yang punya kayu kayak nyebet-nyebet itu nah disini tidak dimasukkan juga gitu loh Hai jadi total semuanya 22.912.460 nah itu untuk keterangan itu udah-udah menginjak yang kedua yaitu Hai pengeluaran Hai pembangunan dan sebagainya hasil lebaran tadi udah jelas ya sisa 194.000 itu tuh sekretaris wajib nyatet terus yang menginjak ketiga kelanjutan wisata nah untuk kelanjutan wisata itu kita ini hanya akan saya utarakan sepintas saja nanti kita bisa dilanjutkan di tanya-jawabnya ya jadi intinya untuk kelanjutan wisata kita Hai apa mau sebatas bangunan ini atau gimana nanti kita bahas bersama Hai nah untuk susunan anggota udah jelas tadi ya Hai tinggal penambahan aja Hai jadi ini karena anggota pun enggak kumpul semua mungkin Bapak cepat Hai misman mistaf Hai Pak Yanto yang gak hadir dan ditambah lagi yaitu Bapak Kares Pak Sulky dan Pak Walap nah ini Hai susunan anggota udah jelas jadi kita menginjak yang kelima langsung aja ya Hai itu tanya-jawab Hai jadi langsung aja ya untuk kelanjutan wisata kita itu mau bagaimana Hai kalau hari-hari biasa ini jadi hari biasa itu enaknya kita buka sebetul sekali aja ya hai hai oke terima kasih Hai jadi untuk masalah kelanjutan ya ini saya pribadi ataupun wakil anggota lah ya kalaupun setuju kalaupun enggak namanya masyarakat ya jadi menurut saya itu hari-hari-hari biasa kita bukanya hari minggu aja cuma seperti itu aja ya jadi kira-kira para rekan-rekan ini setuju apa enggak gitu kan kalaupun ada unek-unek ya tolong diutarakan punggung kita masih diberi waktu untuk bermusyawarah kan seperti itu ya Iya betul aja Pak dari saya terima kasih satu iya bukan notok kali waktu dari Bapak Hardi itu benar cuman kita mengingat situasi ya Hai karena kita enggak bisa nolak pengunjung Hai ya kalau usul saya jangan sehak satu minggu sekali jadi yang saya usulkan karena sekarang ya kebanyakan anak sekolah baikpun pegawai negeri itu hari Sabtu kebanyakan udah banyak yang inletral Hai jadi untuk bukanya Sabtu dan minggu Hai nah disitu Hai nanti kita sepakat apakah anggota mau jalan semua atau anggota kebanyakan wal Hai nah itu silahkan disuruh suarakan bersama Hai nah disini semua anggota bebas bicara ya Hai jadi silahkan yang punya kondak-kondak hapang munggu Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Salah Hai puji syukur karirat Allah subhanahuwata'ala yang mana telah mengumpulkan kita pada kesempatan pagi hari-hari ini Hai saya setuju dengan pendapat Bapak Sarikin dengan Mas Hardy tadi Sabtu dan Minggu mungkin mewakili anggota semua disini yang kedepannya yang harus kita lakukan itu saya berpendapat kepada anggota semua Hai agar tempat selfie itu diutamakan terutama bibir-bibir pantai yang termasuk bisa mensponsori kita melalui HP Facebook melalui tempat selfie jadi tempat selfie itu menurut saya itu utama Hai Oke sekian dari saya Terima kasih untuk yang lain silahkan Hai ayo tetap punya undang masing-masing eh Mas Pak Bono punya ide apa suratin Hai ayo-ayo edit kemriwek usul orang-orang maluk lain sampai senengi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua anggota mungkin saran dan usulan anggota ini memang semuanya masuk masuk semuanya tapi kalau bisa saya ngasih saran ini masalah eh apa untuk selfie-selfie top itu kalau bisa kita dijadikan nomor dua kalau menurut saya yang lebih bagusnya lagi lebih mantapnya lagi kita membahas masalah pelebaran jalan untuk masuk terutama itu kalau kedua kalinya kalau memang kita waktunya ada kita bikin top sumo gitu karena sayang dengan perintikan dari luar mau masuk susah jalan jalan dengan mobil lebih nggak mampu kan jalannya kan bingung kan gitu itu sayang Hai jadi makin terima kasih untuk yang lain Ayo 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 Pak Sule gimana ada tambahan dari bapak Ardi hadis-hadis manut-manut mungkin lebih curang manut musyawarah disini Oke saya mau wakil anggota ya jadi ini dilnya untuk Sabtu dan minggu buka itu mau bareng-bareng apa kita kasih jadwal ini khusus hari-hari biasa tapi lu kalau menurut saya kalau hari-hari biasa Sabtu minggu itu kalaupun kita jadwalkan yang kerja ataupun yang tiket empat orang sopamanya kan Terus yang kedepannya kecuali hari-hari besar ini itu gimana kira-kira gitu loh cocok-cocok jadi enggak semuanya kita Sabtu minggu itu hadir ada gitu loh karena semuanya ini masih dalam apa ya merintis Pak masih dalam rintis jadi kalau Sabtu minggu sekarang kita putusin di sini Hai Sabtu depan dan minggu depan itu kira-kira siapa mau berapa orang itu pun kalaupun setuju kalaupun tidak yang monggo kita musnahkan bareng-bareng seperti aja terima kasih untuk yang lain ada lagi enggak Nah jadi kalau udah nggak ada ya ini usul dari Mas Hardy Mas Rudin dan Suratin semuanya enggak ada yang nggak baik semuanya baik jadi emang bener selama ini yang selalu dikritik dari luar yaitu ada jalan adalah jalan jadi semua ajuan tadi semuanya ya bagus untuk sekarang emang jalannya cuman kita mengingat waktunya karena tadinya ada dari luar yaitu mau ikut kerepian jadi untuk jalan kita tunda cuma depan untuk hari ini nanti yaitu tempat selfie terutama kebersihan karena besok tetap akan ada pengunjung Hai itu layak yang mana kita sabu-kita sabu ya untuk dan juga tempat kita ini mungkin di tanggal dua-dua itu ada acara marga dari Batak siapa jenis itu emang penting yang menuju ke sana di Susanto Nah untuk maksud saya kelanjutan anggota ini gimana jadi maksud saya tolonglah untuk disiplin gitu loh Hai jadi jangan ibaratkan Ayo kita hanya ayo 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 cuman ayo aja Hai pada jadwal gotong royongnya nggak hadir untuk memikirkan kalau dengan alasan kebutuhan rumah selagi orang itu hidup pasti punya kebutuhan termasuk saya sendiri karena disini Hai semua data ada yang kerebihan wajib dan hari-hari teramparan jadi kita kemarin Hai mungkin akan ditertawakan orangnya kalau wisata ini nggak jadi jadi yang udah kita jalani Alhamdulillah Hai lebaran kedua udah bisa terwujud sudah bisa kita buka ya walaupun dengan apa adanya nyatanya pengunjung pun ada di anggota ini jangan salah paham karena gini ya nggak berkeluarga atau berkeluarga bagi saya sama aja jadi setelah empat hari lebaran itu yaitu yang aktif disini itu adalah Mas Agus Hai Usman hadis jadi saya emang selalu hadir karena posisi saya belum sehat sampai sekarang Hai jadi itu mereka Hai dia selalu diri ingin saya kadang Mas Tio pun kalau hari besar masuk jadi mohon ini jangan ditimbulkan cemburu kalau cemburu ya coba anggota jalani kita udah sepakat untuk hari-harinya ini adalah Hai hari buka Sabtu dan minggu jadi kemarin setelah empat hari dari lebaran itu emang mereka bertiga kadang Mas Tio nah itu mungkin disini kayak Mas Tusi no kadang juga hadir Mas Rudin yang saya sering tahu posisi disini jadi daripada nanti jadi unak-unak di belakangnya nggak ada istilahnya kita bikin wisata ngenakin orang itu aja nggak ada jadi kemarin ya emang kita disiplin karena kalau kita setelah empat hari terus tutup ya wisata kita nggak akan jalan jadi mereka disini emang standby bahkan siang malam kalau untuk malamnya emang enggak kita paksakan mereka yang mau jadi berapa hasil hari waktu itu emang kita kewajiban jual tiket mereka akan dapat duit cuman dari parkir Hai itu kalau orang 100 motornya 50 Hai di lima ribu kali 40 kali 50 kan jadi kemarin setelah hari di lebaran ke sini ya saya prihatin Hai jadi mereka pernah mengalami satu hari dapat 25 ribu udah potong tiket Hai bahkan mereka pernah bertiga sehari kebagian 7000 Hai terus pernah juga dua hari 15.000 dua hari 10.000 jadi untuk ini anggota kira-kira merasa ini ya silahkan dicoba gitu loh karena kalau nggak adanya orang yang aktif ya wisata kita mati karena kita nggak tahu lho akan ada penghujung taruh umumnya dari lewat di luar hari Sabtu itu sama minggu dan kacau sedangkan mereka itu setelah masuk keluarnya mereka itu bapak suara nah di samping itu untuk kedisiplinan anggota yaitu satu kewajiban kita gotong royong kedua kita bikin wisata ini bukan semata-mata hanya pengen ramai atau cari bisnis itu bukan jadi tolong untuk sikap ya ini terutama sesama gota itu harus kuyuk-rukut jangan adu sana adu sini karena kita nggak tahu hati orang ya Nah itu untuk ketiganya kita ke penghujung itu sangat-sangat betul harus sopan santun itu harus betul-betul dijaga bagaimana supaya pengunjung itu nyaman nah kalau nyaman ke depannya mereka tetap terkesan ingin kembali nah ini tadi udah jelas masalah dana-dananya pengeluaran jadi kita beralih mas ke usul Mas Rudin untuk selfie nah selfie ini gimana karena kita buat selfie ya itu ya tetap memerlukan biaya taruh kalau tenaga kedisiplinan gotong royong nah ini kita perlu paku dan sebagainya jadi jujur ya saya terus terang ikut gimana keinginan anggota jadi kalau dana harus dikeluarkan dari saya lagi itu terus terang dana kita akan membengkak lagi dari dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh rupiah itu positif bengkak nah nanti kita nosowarakat jadi gimana karena kita mungkin 44 hari lagi setelah hari ini yaitu lebaran haji nah kita mau bikin perahu atau GT nah terus dananya kita akan gali dari mana karena jujur saya dibilang kapok yang gak dibilang kapok yang kapok karena ini nilai duit bukan sedikit jujur ya jadi wisata ini jadi sudah berjalan sudah buka cuman rasa kecewa tetap ada gitu karena nggak sesuai dari awalnya ayo 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 nah terus saya jadi disini merasa ibarat orang pingin cari ikan mancingnya bukan dari darat jadi saat dijadikan perahu jadi sambil dilepit-lepit jujur aja jadi nah itu gimana boleh bicara semuanya anggota disini ini untuk perahu atau GT terus dananya dari mana silahkan kita nosowarakat nah terus terang saya melihat dari eko wisata yang udah ada karena kita hanya anaknya ya disana itu ya fakta dan nyata itu membuat selfie itu pribadi yaitu mas adri sebagai anggota itu ditangani dia sendiri dan bahkan dia mengerjakan orang jadi total kemarin as apa pengeluaran untuk biaya selfie 4 juta setengah sebenarnya kita nggak perlu ya bahas itu urusan mereka cuman ini suatu contoh nah itu mas adri itu keluar 3% jadi untuk 1 juta diambil 300 ribu masuk ke kelompok nah kalau disini saya persilahkan kalau mereka kita ini pingin kayak mereka ada sanggup berapa orang bikin selfie silahkan jadi memang 4 orang bikin selfie biayanya berapa nah itu susah kota bukan orang dari luar kalau dari luar mereka beli kapal pun bisa hanya ngasih kita kas tuh jadi kan kalau orang lima U habis 3 juta nanti ada hasilnya U per hari atau satu minggu berat 4 juta nah itu tinggal berlima ini ambillah satu minggu itu 4 juta berarti yang dipotong masuk ke anggota 300 kali 4 nah sisa itu ya bagilah orang lima itu gitu jadi kita punya wisata udah ada yang ngarik contoh selfie kan nah kita ada uang pemasukan dari mereka gitu gitu ibarat perahu perahu taruh kita hitungnya 10 juta kalau anggota mampu ya monggo ayo ayo gitu loh kalau ada yang punya keinginan nusawara lah oh kita tiga yuk beli perahu ya silahkan berapa hasil hari itu yaitu dipotong tiga persen untuk kelompok gitu nah itu sambil kita bicarakan ya terus kita dari jarak jauh ya dari mulai kita bikin wisata itu kita akan bahas kantin nah ini tadi lupa emang kantin ini sesuai anggota dari mendekati hari raya kan perjanjian kantin kantin anggota nah ini jujur per jadi dari dekat lebaran kan gak ada anggota ini kantin gimana dananya dari mana nah nah sedangkan udah saya anjurkan untuk kantin namanya kantin anggota yaitu kewajiban kewajiban terutama istri-istri anggota yang gak punya beban nah ini kemarin aneh nah ini malah yang ngeremuk istri saya sama istri masikun iya bukan gak ada hasil Alhamdulillah hasilnya ha hasilnya ha nya apa karena dari awal udah saya niatin ya hasilnya dimakan selama 4 hari ya mungkin ada yang sebagian makan pulang cuma makan minum emang di kantin nah kita beli ayam 4 Alhamdulillah sampai 10 hari baru habis habisnya itu dimakan anggota yang ada itu jadi bukan gak ada hasil ya hanya bersyukur anggota selama 4 hari makan emang dari kantin itu ya kita kasian istri masikun pun sampai sakit ya kalau istri saya udah diniatin ngerasain capek-capek ya orang di depan jalanin makanya untuk ke belakang ini itu silahkan ya ini khususnya anggota kalau punya minat untuk dagang nanti kita susun tempatnya jadi bikin sendiri-sendiri nah kemarin karena dengan andanya berjalan pikir saya ya itu untuk kantin emang kita mau jual separok biar meringanin beban anggota cuman berhubung bapak karesnya masuk melihat tempat berubah lagi pikiran karena kita emang harus punya pusko adanya wisata juga ya harus ada yang dagang jadi saya udah berunding sama nah mas tu sino terus nginget kares masuk kebingungan tempat akhirnya gagal lagi tetap itu untuk pusko gitu loh ya nanti saya harapkan untuk anggota jangan ngomong di belakang waduh enak amat kamu sari kini dibuat tidak gitu silahkan mau dibongkar juga gak apa-apa kita susun dimana nanti kalau saya sirdakang mungkin ya aku juga bikin sendiri makanya nusawarakan anggota yang saya pikirkan dari kemarin apa iya pak kares anggota disitu terus warung saya disitu apa iya mereka harus beli makanya tinggal mupakat anggota iya masa saya bikin warung disana anggota masuk itu ujungnya mereka harus beli harus milih kok waduh siapa kan gak mungkin gitu nah silahkan punya undek undek apa ini kena langsung nanya jawab itu sambil ngobrol itu lewat mic jadi sambil ngerokok ya untuk mas rudin punya ide apa lagi semuanya nah nah dalam anggota jujur saya fair ya itu manusia sifatnya masing-masing tetap berbeda-beda berbeda-beda jujur untuk pak Pono tak berhatiin ini di si anggota kita paling keras cuma jangan diambil hati karena apa kita lihat bukti nyatanya kerasnya bener dan juga jujur saya itu merasa bersyukur adanya pak Pono ya ini gak pilah-pilah fair aja ya mereka satu keluarga yang namanya terenparan memang sebelum lebaran itu di buku ada itu terenparan 9 hari Mas Rudin pun jalan 2 hari itu udah di luar hari jadwal kewajiban dan Ketongroyong bahkan habis lebaran pun Mas Rudin ya Mas Tusino juga ini walaupun di Ketongroyongnya ada 4 kali gak jalan itu di hari lebaran kemarin ya capek gak ada upahnya jadi untuk Top Suho itu udah tersebar di luar Mas Tusino ya ikhlas Mas Rudin juga sering ngantar pengunjung ke Top Suho tanpa ada upahnya gimana ada upahnya orang emang gak ada hasilnya tuh nah kemarin di Balai Bekon saya ditelepon karena pemeriksaan desa bahkan karena terucap dari Bapak Mardun dan Bu Tiur mereka membincangkan ini yang punya wisata baru disitu saya gak tahu pegawai apa itu mereka bahas karena mungkin anaknya atau saudaranya dari lewa itu mungkin udah ada yang pernah masuk jadi negor saya katanya bagus sejuk saya bilang kalau itu saya gak bisa ngomong kalau saya ngomong otomatis saya baguskan wisata saya yang jelas buktikan Bapak masuk sendiri rasakan sendiri betul gak kata-kata anak lewa katanya tempatnya bagus dingin sejuk jadi silahkan Bapak kunjungi sendiri jadi mereka pun itu entah dari pejabat apa saya gak tahu rencana di Lebaran Aji mau masuk untuk mereka emang selalu kritikan jalan jalan untuk mobil ini karena gini kalau dari mobil itu banyak masuk satu mobil 10 orang ya emang kita jual tiket itu bukan untuk resort untuk pemerintah dinas para wisata cuman kita adanya selby di dalam kalau 5 ribu x 10 udah 50 ribu kewajiban pemerintah itu hanya jual tiket mau hasil di dalam kita ada selby mau berawih itu mereka gak dapat nah ini untuk resort juga jangan salah paham nanti karena gini loh walaupun berpangkat apa pengalamannya beda-beda sendiri karena jalurnya masing-masing ada orang yang gak tahu kirain begini misalnya tangenain orang resort itu salah besar seribu ribu ya pun mereka gak dapat dari tiket karena itu masuknya ke pemerintah kalau kita yang gak tahu ya waduh enak amat resort dapat duit jangan salah gitu loh bahkan suatu contoh ada juga pegawai enak ya orang resort dapat duit mereka gak tahu padahal mereka pegawai karena bukan jalur dia jadinya gak tahu kadang juga ya gak paham ini jeleknya ke kita web parkir 5 ribu masuk 5 ribu kaya anggota wisata itu salah besar karena yang 5 ribu itu punya pemerintah betul jadi nanti apa di nusawarakan selain yang ya semuanya ya termasuk kita buka satu minggu dua kali yaitu sabdo dan minggu nah untuk yang di luar hari itu itu gimana iya jadi yang di luar taruh kita buka sabdo minggu ini ya yah kalau ada yang mau diisi kita harus sepakat jangan punya rasa cemburu karena ini kita buka sabdo minggu cuman kalau tempat kita dikontrak ya ibaratkan oh ini ada acara dari pegawai ini mau bikin acara jatuhnya gak di minggu atau sabtu nah itu kewajiban kalau menurut saya semua anggota hadir yang bisa jadi ini makanya saya yang bisa kalau yang saya harapkan bisa semua jadi hasilnya berapa kok 20 ribu ya itu udah bersih anggota 16, 18 Pak Suluki dan Pak Walam jadi gak mungkin ya untuk Pak Suluki dan Pak Walam harus gotong royong kan gak mungkin nah jadi itu kok 20 ribu dibagi yang datang ibaratnya orang 10 ya artinya 2 ribuan nah untuk anggota yang gak jalan itu jangan berbicara di luar loh karena itu menjelekkan kita juga gitu loh jadi itu kita harus terenbaran di luar hari hari buka udah jelas sabtu minggu terus hari lebaran udah jelas hari besar kita bicarakan hari besar yaitu idul mitri lebaran haji 17 Agustus tahun baru itu udah jelas nah kalau untuk acara ada kumpulan dari pihak pengunjung ada acara apa ya silahkan itu kewajiban nah maksud saya yang seneng, selasa, rabu, kamis, jumat silahkan siapa yang mau gitu loh yang penting ingat itu harus waspada itu harus waspada untuk parkir jadi hasilnya berapa potong tiket itulah bagi mereka kok sehari orang dua satunya kegaji itu 70 ribu saya minta sisin 10 ribu kenapa persiapan untuk habis bursa nah ini saya baru ingat sekali ini ada yang tertinggal jadi selama bikin wisata kalau mau saya berhitungkan semua dana bengkap lebih dari itu cuma saya gak berhitungan kayu harga ditunggul terus yang bawa kesini siapa nah gitu nah terus gula kopi kalau saya udah saya pikir itu dimakan manusia orang anjing jangan-jangan kita kasih makan ya jadi kita gak ngilang-ngilangin di apa kasih dana dari siapa nyumbur bah 200 ribu nah anggap-anggeplah kekurangannya itu aku yang nutup tetap kurang karena gula 18 ribu kita selama buka sampai mau lebaran bukan hanya 10 kilo kalau 10 kilo aja 180 kopi siapa terus lainnya apa yang kita minum pasir gitu makanya disini gak tertulis yang penting kita ingat buk purba itu telah membantu kita yaitu 200 ribu intinya juga dengan dia menyerahkan untuk bantu-bantu beli gula kopi terus kira-kira punya ide apa nanti kita gak usah pakai mic lagi kita bicarakan nah ini sekali lagi saya ingatkan untuk anggota ya ini jangan penting yaitu tadi jangan bicara di belakang jangan menjelekkan antara pimpinan walaupun bawahan intinya walaupun itu pimpinan segala-galanya kita itu disini satu wadah jadi enaknya gimana dioperolkan bareng jangan menjelek itu gak boleh nah kita juga disini ada apa itu usunan anggota tanya jawab perjanjian anggota nah ini ya harus dipahami betul ini mulai di tanggal berapa tanggal 12 bulan 5 2023 yaitu kita sepakat untuk tiap hari Jumat kerbean nah jadi itu gimana perjanjian kita kalau 2 hari gak berturut-turut gak jalan artinya mereka mengundurkan diri dengan kemauan mereka kecuali Jumat ini gak jalan ada perlu apa lah kok Jumat besok tetangganya jatan ya mungkin gak jalan yang diminta jangan atau Jumat besok mbahnya meninggal ya kan gak jalan kita maklumi cuman kalau mereka berbicara waduh warna repari nah itu gak bisa artinya dia siap mengundurkan diri gitu nah dan juga gini itu karena gak ada loh yang gaji sayang jadi kalau cumpah cumpah tahu jangan ditelepon gitu loh karena gak ada yang gaji sayang aturan saya gedong anak tuh nelpon itu dulu nelpon itu gak ada gitu loh nah terus satu lagi untuk anggota ini gimana apa cukup dengan orang segini ini yang belum matir emang Mbak Misman Mbak Kasman dan Pak Yanto ya itu tinggal mereka yang belum datang nah maksudku untuk anggota baru karena kemarin ada kata Pak Pono anggota baru mau masuk saya kepinginnya gini memang kita kalau besar nanti orang-orang ini kurang dalam aturan wisata ini yang saya dirikan juga gini kalau hari-hari besar kayak Mbak Kasman atau Mbak Kawan gak bisa itu kita lihat hasilnya berapa hari itu kok kita itu yang kerja disini dapat 100 ribu ya minimal mereka kirimin lah 20 ribu gitu atau 25 ribu gitu kenapa ya emang mereka gak ngeluarkan uang cuma tenaganya kan ada gitu jadi disini gak ada wah aku paling kuat gak ada sama aja makanya mulai dari hari ini untuk pengalaman itu harus perlu diingat ya cucur berberan kemarin emang dikelebaran ini ya bukunya ada ini yang berjuang keluarga Pak Pono jelas tiga Mas Tio ini Mas Hadith ini ya bukan saya banggakan walaupun begitu ada apa adanya dia satu hari aja gak jalan hanya itu itu pun kurang satu minggu udah izin jadi jadi kayak Mas Dunek Tusino juga bukan bilangkan satu persatu ya nah semuanya kalau kerepotan di rumah semua repot jangan waduh lah parikura geblok ya ambil dulu satu hari besok geblok pengalaman yang sudah sudah nah kalau kayak gitu saya juga waduh aku bisa ngonorong rampung jadi gak jadi terus Mas Tio punya unang-unang apa makanya saya tekankan segalai lagi yaitu untuk anggotanya jadi tolong disiplin nah ini perlaki ini inget lagi ini untuk mbak kawan ini maaf sebenarnya semuanya karena dengan mbak kawan nanti kan terus semuanya kalau gak saya ingetin jadi disini gak ada tua gak ada muda ya sama aja karena ini satu wadah nah mbak kawan kalau udah maafnya ngomong nawah itu dari rumah pamitan sama istrinya sahabut bentuk royok itu jangan mampir-mampir lagi gitu jadi udah niat jalanlah gitu gak ada orang gak ada orang yang penting nah kita ngasih contoh gitu wah aku setuwa ini ini kok kan disini gitu jangan merhatiin mbak kawan itu saya udah jalan keringetan motornya masih di ujung yang belanting sana jadi ini tolong dirubah nah dan juga tolong diaturin nah ini pakai disiplin yang minimal jam 8 lah kita kerben itu udah kumpul nah jadi begitu saja saya akhiri ini udah gak ada ini siapa yang mau punya anak nah saya akhiri wabillahi tobit walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh